Kita harus meyakini kebenaran Al-Quran untuk kebaikan hidup manusia dan alam semesta. Nah, persoalannya kita ini itu tidak memiliki keimanan. Atau nggak yakin. Atau setengah yakin. Bener nggak ya? Al-Quran bisa menjadi solusi dalam kehidupan kita. Bisa nggak ya? Kita ini sudah dibikin takut. Oh, takut kalau nanti akan tidak sesuai dengan pergaulan kita. Pergaulan global, pergaulan internasional. Takut kalau bawa-bawa Al-Quran kita ini dikucilkan dalam pergaulan internasional. Contoh kemarin di Brunei. Ketika Sultan Brunei mengeluarkan bled. Kanun undang-undang jinayat. Orang-orang yang tidak ada kepentingan dengan Islam. Orang-orang non-Muslim. Pemimpin-pemimpin negara Barat, Eropa, Amerika, protes. Nggak ada urusannya ente dengan umat Islam kok protes. Orang negara Islam mau menerapkan hukum Islam. Kok yang protes mereka? Nggak ada urusannya. Hukum itu bukan untuk mereka, pertama. Hukum cambuk. Buat orang kafir nggak? Bukan. Hukum potong tangan, korupsi. Buat orang kafir bukan? Nggak. Kenapa lu yang cerewet? Kenapa lu yang ribut? Kita dibuat apa? Dikucilkan. Nanti kalau jadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai undang-undang, Anda tidak punya teman. Hubungan bisnis Anda hancur. Anda tidak diakui dalam komunitas internasional, komunitas global. Nah ini, ini penyakit. Sehingga menyebabkan apa? Kita minder. Menyebabkan kita ini kurang pede, kurang yakin dengan solusi yang diberikan oleh Al-Quran. Artinya apa? Kenapa orang luar itu sampai ikut-ikutan intervensi dalam urusan negeri kita sendiri? Kenapa? Karena mereka tahu, Quran ini bisa membangkitkan potensi umat Islam. Kalau umat Islam benar, umat Islam bagus, tunduk kepada aturan syarat Islam, orang mereka itu takut. Kenapa? Karena tahu kehebatan Al-Quran. Maka itu mereka jauhkan umat ini dari Al-Quran. Na'udzubillah min zalik. Ceritanya Pak Habibi, kita seperti pernah disampaikan oleh UBN, itu bagaimana dia berusaha untuk belajar keras yang malam. Untuk mengalahkan teman sekelasnya itu dari etnis atau suku Yahudi. Dia belajar, masih kalah juga nilainya. Apa ternyata diperhatikan? Ternyata dia malam-malam, dia buka Quran. Dia baca Quran. Itu Yahudi baca Quran. Quran itu bikin cerdas. Cuma kitanya, yang kagak mau, cerdas. Na'udzubillah min zalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Maka itu apa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, kul aminu bihi awlatu'minu. Surat Al-Isra' ayat 107. Katakanlah, wahai Muhammad, berimanlah kamu kepada seluruh Al-Quran atau tidak beriman sama sekali. Jadi nggak ada setengah-setengah. Kalau mau beriman, beriman secara total. Kalau nggak beriman, ya silahkan. Jangan mengaku beriman, tapi kita nggak percaya sama Al-Quran. Mengaku beriman, tapi kita tidak mau mengamalkan Al-Quran. Itu namanya, orang yang setengah kafir. Dia beriman pada Al-Quran, tapi nggak mau mengamalkan. Percuma juga keimanannya begitu ya. Kata Allah, sama saja bagi Allah. Kamu beriman atau tidak beriman sama sekali? Kenapa? Inna alladhina utul ilma min qablihi iza yudla alayhim yakhirruna lil adhqani sujada. Lihat. Orang-orang yang mendapatkan ilmu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, diberi pengetahuan sebelumnya itu apa? Bila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur di atas muka mereka sambil bersujud. Artinya apa? Orang-orang yang intelek, orang-orang yang ahli dalam pengetahuan, dia akan mengakui keunggulan Al-Quran dalam memberikan solusi bagi kehidupan manusia. Mereka akan angkat tangan, menyelesaikan masalah perzinahan, manusia angkat tangan. Hanya Al-Quran yang bisa. Gampang, solusinya. Tepat dan cepat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua angkat tangan, dan mereka menyungkur di atas muka mereka sambil bersujud. Sekarang orang ingin menyelesaikan masalah korupsi. Korupsi tidak kelar-kelar. Kenapa? Hukumannya cuma kurungan badan. Hukuman kurungan badan itu tidak ada efeknya. Tabungannya masih banyak. Dia dihukum 5 tahun, tabungannya buat 20 tahun masih ada. Nah, kan enak dia. Jadi nyantai saja. Masih ada tabungan lagi punya saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi kalau hukuman itu fisik, dia akan berpikir seribu kali. Meskipun dia banyak duitnya, tapi kalau tangannya dipotong, apalagi yang dia punya rasa, rasa kemuliaan itu tidak ada. Tidak ada rasa mulianya dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka itu lihat, يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدَاءِ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولَا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْقُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُواًا Nanti kita akan melihat, bahwa orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berakal, itu akan berserah, akan menyerah di hadapan kekuasaan Allah, di hadapan keputusan Allah SWT, dan mereka akan khusuk, akan mencari hidayah dari Al-Quran. Al-Quran